Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok Mata Rizna Diyahabun Saya Dasrana Pasta Arfi Asya sebagai Ayahnya Mata Rizna Diyahabun Saya Kira Menjabut Isya sebagai Mata Rizna Diyahabun Saya Afika Raisya Asyafah sebagai Teman Mata Rizna Diyahabun Saya Eliyanda Faisai Suara Saya sebagai Teman Mata Satu Saya Alkutus Menjabut Isya Utani sebagai Teman Ayah Mata atau Amas Mata Rizna Diyahabun Saya Mata Rizna Diyahabun Saya sebagai Tentara Belanda Satu Saya Mata Fati Sakif sebagai Tentara Belanda Tiga Saya Odu Karbina Ibrahim sebagai Tentara Belanda Dua Selamat bonton! Ada kisah seorang gadis kecil yang memiliki orang Mata Rizna Diyahabun Mata adalah gadis yang sangat cek Mata selalu bersama ayahnya, jatuh pun ayahnya kubus Mata Rizna Diyahabun Mata menaksa ayah sedang berlaku pedang Ia sangat tertarik untuk berlatih pedang dengan adik-adik Mata pun berfikir berlatih pedang Atau untuk berpengaruh melawan penjabut di lambang Ayah sedang apa? Ayah sedang berlatih pedang lah Dengar Pak Ayah berlatih pedang Ayah berlatih pedang atau berperang, berperang, berperang Mata Rizna Diyahabun Mata pun berlatih pedang bersama ayahnya dengan tekun Tekan yang kuat untuk membantu sang ayah berperang melawan penjajah di Pulau Serang Sepuluh tahun kemudian Hei teman-teman Iya ada apa maka? Aku ingin berbicara dengan kalian Ingin berbicara apa? Apakah aku ingin berbicara yang mampu? Mereka berpengaruh dengan mereka Berperang di Pulau Serang Aku ingin berlaku kita bersama-sama Tapi kalau begitu Aku ingin berbicara semua bersama-sama Aku tidak terbebas dan hidup kita Wah betul sekali Aku ingin berbicara semua untuk berperang Baiklah Pak Betul Mari aku berbicara tempatnya bersama-sama Mata pun mengajari teman-temannya berarti pedang Agar dapat melawan penjajah di Pulau Serang Sebelum tiba waktu mereka berperang Aku kemudian siap untuk berperang dengan kita Tidak Tidak saja mata siap Aku sudah berbicara keras untuk berperang Loh, gajar Pak Betul Aku sudah berperang Gagang mari kita berdoa dan berperang Tauan penjajah karena air tercinta Dua setelah serang pun Dua setelah selama perang pun Dikemandangkan oleh mata oleh air mata Dan teman-teman air mata sebagai paling memperang Mata pun dengan sangat berani Mengawal penjajah di Pulau Serang Tentara beranda 1 dan Tentara beranda 2 Mengawal air mata Tentara berawan Tentara berikan Tentara berikan Tentara berikan Penyerah lewat kembali dilakukan Marta dan berbicara Serta teman-teman kejuang Perfaraan kembali dibandingkan ayamu Tentara berikan Tentara berikan Tentara berikan Tentara berikan Tentara berikan Siap aman, mari kita bersebut melalui. Selamat! Saat mereka menyara kembali, mata pun terpangkap dan dikitilkan ke Pulau Jawa. Mata merenung di pilih pantai dengan kondisi yang sangat pendidikan karena jatuh sakit. Mata menolong untuk diobati dengan acara peninggal dunia. Tidak, aku tidak mau diobati. Pergi kali ini. Mari kita menemukan kebuangan. Kita menuliskan perjalanan. Dan bersatu, bela bunyi. Kisah perjuangan sangat semangatnya meminfrasi kaum wanita terpakses berjuang. Marta Kisnaty Awu menjadi salah satu kepalawan dosa di wanita yang sangat saling namanya. Kisah perjuangan ini meminfrasi para pejuang, terutama pejuang wanita. Demikian kesempatan untuk mematahkan kisah rata. Jangan lupa dari bapak kami, terima kasih. Yeay! Terima kasih.